Salam sejahtera dan selamat tengah hari semua Kali ini saya akan menyampaikan satu info ataupun berita yang menyedihkan kepada 10 warga Malaysia terutamanya negeri Sabah Berita ini juga menyedihkan diterima oleh Dr. Wan Azizah Wan Ismail Beliau juga menggambarkan ataupun mengungkapkan rasa sedihnya terhadap Pemergian seorang YouTuber ataupun lebih dikenali sebagai Putra Raikal Dr. Wan Azizah Wan Ismail dengan kenyataannya di Facebook Menerima perkabaran duka akan pemergian Putra Raikal Seorang aktivis keadilan yang pernah menemu rama beliau dalam program Di Sabah apa ceritabah semasa pilihan raya negeri Sabah Dr. Wan Azizah Wan Ismail menerusi ucapannya di Facebooknya Beliau berkata nyayangi beliau Semoga rohnya diampuni dan ditepatkan bersama para solehin Berikut merupakan satu kenyataan yang Dan juga menggambarkan kesedihan daripada Dr. Wan Azizah Wan Ismail Terhadap pemergian Putra Raikal Berita ini juga menyedihkan semua YouTuber di Malaysia Khususnya juga di negeri Sabah Sekian saja berita hari ini Semoga keluarga arwah ataupun keluarga Putra Raikal Diberikan kekuatan untuk menerima dugaan ini Dan juga semoga kita semua dapat Sekian saja berita hari ini Sekian saja info hari ini Sekian saja berita hari ini Sekian saja info hari ini Semoga keluarga arwah ataupun keluarga Putra Raikal Diberikan kekuatan untuk menerima dugaan ini Dan juga semoga kita semua dapat Mendoakan keluarga beliau diberi kekuatan juga Sampai kekuatan untuk menerima dugaan ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton